Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama Ustada Fitri hari ini Kita mau belajar fonik Nah, belajar foniknya, belajar huruf apa ya? Nah, coba kita lihat Ustada punya huruf apa ini teman-teman? Iya, ini namanya huruf N Huruf apa teman-teman? Huruf N Coba kita nyanyikan bersama-sama ya Satu, dua, tiga Nanas suka nanas, N, N, N Nanas suka nanas, N, N, N Nanas suka nanas, N, N, N N bunyi huruf N N bunyi huruf N Nah, sekarang kita rangkai dengan huruf vokal Sekarang N dengan huruf A Bunyinya na Bunyinya apa? Na Nah, sekarang ganti dengan huruf I N sama I bunyinya ni Ya Dengan huruf U Bunyinya no Dengan huruf O Bunyinya no Dengan huruf E N N Dengan huruf E Bunyinya no Dengan huruf O Tadi bunyinya apa teman-teman? No Ya teman-teman Kegiatan kita merangkai huruf N Dengan huruf vokal Tetap semangat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat Bertemu lagi dengan Ustada Bunyinya Teman-teman masih ingatkan tema kita hari ini apa? Semoga kita hari ini Ya betul sekali Indonesia Bebas Corona Allahuakbar Masih sekutat tentang Corona teman-teman Karena di negeri kita Pandemi Covid-19 Masih tetap ada teman-teman Nah caranya bagaimana ya agar pandemi ini sudah berakhir Sehingga Ketika pandeminya sudah tidak ada Teman-teman bisa sekolah lagi bersama-sama Ustada dan teman-teman Nah teman-teman Untuk itu Ustada akan menyampaikan Sub tema kita hari ini adalah Iptian vaksin meningkatkan daya tahan tubuh Jadi teman-teman Biar teman-teman bisa sekolah lagi Nah orang-orang dewasa Itu perlu divaksin teman-teman Manfaatnya vaksin itu ada tiga teman-teman Yang pertama adalah Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 Sehingga tubuhnya bisa lebih sehat teman-teman Dan tidak mudah sakit ketika divaksin Kemudian Manfaat vaksin yang kedua adalah Dengan divaksin tubuh akan membentuk antibody teman-teman Atau kekebalan tubuh yang bagus Sehingga ketika virusnya masuk Maka virus itu tidak akan menyebabkan sakit Dan fungsi yang ketiga Untuk vaksin adalah Meminimalkan dampak ekonomi dan sosial Sehingga teman-teman ketika kita sudah divaksin Maka kita bisa bekerja seperti semula Tapi ingat tetap jaga jarak dan pakai masker Oke teman-teman Itu tadi ya penjelasan Ustada Kurnia Tentang manfaat divaksin Baik teman-teman Sekarang Ustada akan mengajak teman-teman Untuk melakukan kegiatan inti Teman-teman untuk kegiatan inti kita kali ini Bagi teman-teman yang kelompok A adalah Menggambar orang dan mengwarnai gambar rumah sakit Bagaimana ya kegiatannya Oke teman-teman Mari sama-sama kita bermain bersama Ustada Kurnia Biakan inti kita kali ini Yaitu menggambar dan mengwarnai rumah sakit Ustada akan menyampaikan alat dan bahan yang kita butuhkan Yang pertama adalah LKS Pencil dan penghapus Kemudian tidak lupa crayon Nah langsung saja ya teman-teman Kita akan menggambar orang dan kemudian mewarnai gambar rumah sakitnya Nah teman-teman disini Ustada Kurnia akan mengajarkan Cara menggambar orang laki-laki dan orang perempuan Karena teman-teman pasti ada yang laki-laki dan ada yang perempuan Nah sekarang coba diperhatikan ya teman-teman Pertama-tama kita membuat lingkaran dulu untuk kepalanya teman-teman Nah teman-teman pasti bisa dong membuat lingkaran Nah teman-teman sekarang kita kembali ke perempuan Nah kita selesaikan dulu gambar perempuannya teman-teman Karena perempuan itu soliha Maka Ustada akan menggambar cilbabnya teman-teman seperti ini Nah ditarik garis saja Sret Ditarik garis Nah mudah ya teman-teman Kita gambar mukanya dulu teman-teman Ada mata Ada hidung dan ada mulut Nah sudah jadi mukanya Sekarang tinggal kita badannya Gambar badannya Kita tarik garis ke bawah Garis lurus Kemudian kita tarik garis kesan Sudah jadi bajunya teman-teman Sekarang kita gambar kakinya Nah cuma seperti ini Kita kasih sepatu Oke teman-teman sekarang kita gambar tangannya Kita tarik garis Seperti segitiga Kemudian garis untuk tangannya Nah terus kita kasih Seperti ini teman-teman Nah Alhamdulillah sudah jadi ya Gambar orang perempuan Sekarang gambar orang laki-lakinya teman-teman Karena laki-laki itu tidak pakai cilbab ya teman-teman Jadi kita bisa menggambar telinganya Kemudian kita bisa menggambar rambutnya Seperti ini Hidungnya dan matanya Jangan lupa mulutnya Nah Setelah itu teman-teman Kita akan menggambar badannya Sama Kita tarik garis Ke bawah seperti ini teman-teman Kemudian kita tarik garis ke bawah lagi untuk kakinya Nah Kemudian kita kasih kaki Kemudian kita kasih kerah Nah kita kasih dua kaki Nah seperti ini Nah ini untuk tangannya teman-teman Alhamdulillah sudah jadi Bagaimana teman-teman Mudah bukan Nah Ustazah mau perbaiki dulu kakinya ini Hmm Nah bagaimana teman-teman Gampang ya teman-teman Insya Allah teman-teman pasti bisa Tinggal sekarang kita mewarnai teman-teman Nah yuk kita mewarnai yuk Kita ambil crayon Kita warnai gambar rumah sakitnya ya teman-teman Soda Kurnia mau mewarnai Pake warna biru Nah teman-teman Kita warnai semuanya Rumah sakitnya kita warnai Nanti pohonnya kita warnai Kemudian langitnya juga nanti kita warnai ya teman-teman Nah alhamdulillah teman-teman Ustazah tadi sudah mengwarnai Gambar rumah sakit Dan menggabar gambar orang Ini sudah diwarnai Ustazah Bagaimana teman-teman Bisa ya Mengwarnai nya Mudah kok teman-teman Insya Allah teman-teman pasti lebih bagus sekali Dari Ustazah Kurnia Nah teman-teman Itu tadi kegiatan kita hari ini Bagaimana Menyenangkan bukan Baik teman-teman selamat mencoba di rumah Teman-teman Sekian dulu dari Ustazah Kurnia Ustazah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu Terima kasih telah menonton!